Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabdu'alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Memasuki bulan Ramadan ini Pertama-tama Faizah ingin mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan Dan Faizah insyaallah sudah memaafkan jika ada yang berbuat salah sama Faizah Semoga kita diberikan kelencaran dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan nanti Bapak dan ibu dan teman-teman yang baik Kata maaf adalah sebuah kata yang biasa kita ucapkan tapi mungkin tidak gampang dilakukan Sifat pemaaf merupakan sifat yang mulia dihadapan Allah SWT Seperti yang dikatakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 dan surat 34 Allah menjanjikan surga salah satunya kepada orang yang memaafkan Demikian pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah yang akan menambah kemuliaannya Oleh sebab itu marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang pemaaf Walaupun tidak ada yang meminta maaf Karena yang memiliki kedudukan mulia itu adalah yang memaafkan bukan yang meminta maaf Akhir kata semoga kita mendapat derajat yang mulia dihadapan Allah Karena sudah memaafkan Mohon maaf kalau faizah ada kekurangan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah Ramadan Selamat menikmati